Hai hasil pengaplikasian PGPR hasilnya sangat menakjubkannya satu minggu sudah kelihatan hasilnya akar begitu banyak bermunculan dan besar-besar kalau dilihat secara dekat ini banyak bulu-bulu akar menandakan bakteri PGPR sangat bekerja dengan baik untuk perakaran anggur Hai misalnya aja di pot transparan agar terlihat dengan jelas nah ini sudah dua minggu lebih akaran semakin memenuhi pot Hai nah ini sudah saatnya untuk Hai ganti pot yang lebih besar atau bisa juga untuk digronding Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di di olas tuntas channel kali ini kita akan mengulas tentang PGPR yaitu Hai plan growth promoting rezobacteria yaitu bakteri pemacu pertumbuhan tanaman yang hidup di perakaran tanaman dan menguntungkan menguntungkan bagi fisiologi tanaman dan pertumbuhannya nah disini ah PGPR untuk biangnya bakteri berakteri berakteri berakterinya itu Hai seperti Bacillus SP rezobium visiodomonas itu banyak terdapat di akar bambu sebenarnya di akar-akar tanaman lain pun masih banyak sejenis bakteri yang hidup di perakaran tanaman PGPR merupakan bakteri-bakteri yang hidup di sekitar perakaran tanaman bakteri tersebut hidup secara berkoloni menyelimuti akar tanaman bagi tanaman keberadaan mikroorganisme ini sangat baik karena bakteri ini memberi keuntungan dalam proses fisiologi tanaman dan pertumbuhannya selain akar bambu juga terdapat di akar putri malu Hai akar serai Hai dan rumput-rumputan yang lainnya kenapa saya akar bambu karena akar bambu ini sangat mudah dan sangat banyak ditemukan di setiap daerah pasti ada dan pengambilannya pun juga enggak susah kemarin kita membahas masalah biang trichoderma Hai juga terdapat di akar bambu Hai jadi untuk akar bambu itu untuk humus sangat bagus ya Hai nah ini proses pengambilan akar bambu saya pilih akar-akarnya Hai dari bambu pohon-pohon bambunya langsung saya pilih pakai cangkul ya ini saya cabut-cabut akarnya kita pisahkan dengan tanahnya Hai cuman nanti proses perendaman itu jangan dicuci ya Hai karena kalau dicuci bakteri-bakteri Hai menguntungkan tersebut akan terlepas sehingga akan tercuci Hai sehingga tidak maksimal untuk Hai mengkloning Hai atau mengisolat bakteri pgpr tersebut ini kita coba berbanyak Hai mengkloning Hai atau mengembang biakan dengan cara media lain yang setara dengan eh media tersebut Hai yang ada di sekitar perakaran bambu Hai nah ini akar bambu yang kumpul kita kumpulkan tadi ada sekitar 500 gram ini saya bagi dua ya Hai misalnya kita tumbuk untuk proses pemecahan Hai dari akarnya itu agar Hai bakteri-bakterinya itu bisa Hai keluar Hai yang ada di dalam Hai akar bambu kalau di pukul-pukul dianu bisa juga Hai selain secai tumbuk-tumbuk seperti ini Hai yang penting akar bambunya itu pecah ini kita maksimalkan untuk Hai penumpukannya agar semua merata akar bambu tersebut pecah kita ini kita percoba percepat hai 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 lalu kita masukkan dalam toples Hai ini kita tumbuk lagi hai 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 proses kita percepat agar menghemat durasinya ya hai 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 setelah kita tumbuk kita masukkan dalam toples yang kedap udara ya Hai nih kita campurkan dengan air bersih air yang sudah masak yang sudah matang agar bakterinya bisa terkumpul atau keluar dari akarnya ini kita diamkan selama tiga hari agar prok proses bakteri bisa keluar ini proses perendaman itu kurang lebih penambahan airnya satu liter kita tutup dengan plastik hai 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 dan kita lapisi dengan gelang karet hai 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 proses pemancingan ini hai 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 dengan proses anaerob ya hatinya tanpa Hai udara Hai proses tertutup Hai agar tidak terkontaminasi bakteri-bakteri lain setelah tiga hari nanti ada proses gelombong-gelombong air itu menandakan ada aktivitas bakteri di dalam air atau di dalam toples tersebut Hai nah kalau sudah ada proses itu berarti proses pemancingan bakteri PGPR berhasil namun ada juga yang Hai tidak ada bakterinya atau tidak ada gelombong-gelombong air berarti proses pemancingan bakterinya gagal Hai dan bisa diulang lagi hai 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 ini kita coba cek ya Apakah airnya keluar atau Hai kedap udara Hai nah ini setelah tiga hari Hai nah ini ada ada gelombong-gelombong air itu menandakan adanya aktivitas bakteri tersebut ada artinya bisa digunakan untuk Hai eh dikembang biarkan dengan cara Hai bekatul Hai nah ini ada gelombong-gelombong udara Hai kalau dicium itu baunya seperti Hai asam ya hai 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 asam seperti hai 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 air keasaman Hai nah ini ada gelombong-gelombongnya banyak artinya ada aktivitas bakteri di dalamnya Hai selihat hai 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 ini bukan gelombong karena digoncang ya ini memang asli ada gelombong-gelombong air yang dihasilkan oleh bakteri PGPR tersebut hai 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 setelah itu kita siapkan bahan kita memulai memasak media untuk perkembangan bakteri PGPR tersebut pertama bekatu setengah liter gula 250 gram atau seperempat kilo terasi satu bungkus kecil kapur sirih sehujung sindok makan air 3 liter untuk memasak dan gerigen atau tempat air yang tertutup karena juga kita sifatnya anai rub ini bahan-bahannya kita siapkan Hai jadi kalau ingin diperbanyak tinggal dikompersi aja Hai berapa liter yang kita mau bisa kembali pancengnya tuh masak termasukkan air 3 liter kita nyalakan Hai pada proses senyalaan bisa kita masukkan Hai bekatul kita aduk-aduk bekatul sebut biar tercampur merata dengan air hai 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 biar terasa homogen Hai dicampur merata dengan air hai 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 selama proses pendidikan bisa kita masukkan bahan-bahan dan air lainnya hai 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 ini Gula 1.4 kg hai 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 ini terasi Hai satu bungkus kecil hai 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 proses pemasakan ini ini eh kurang lebih Hai 20-30 menitnya Hai sampai terasa mendidih Hai terhasilnya kita hancurkan agar mudah larut Hai jadi proses pemasakan ini antara 20-30 menit Hai sampai terasa mendidih jangan terlalu lama karena kalau terlalu lama nutrisi-nutrisi Hai dalam begatul akan hilang Hai karena nutrisi tersebut adalah makanan bagi bakteri Hai bakteri BGPR tersebut Hai gunanya pemasakan itu mensterilkan begatul begatul tersebut dari bakteri-bakteri lain yang tidak kita harapkan atau jamur-jamur lain Hai ini kita aduk sampai merata Hai sampai bunuh-bunuh Hai eh menyatu terasa sudah mendidih Hai baru kita matikan dan kita dinginkan untuk pendinginannya itu betul-betul dinginnya agar bakteri PGPR nya itu tidak mati nanti setelah kita masukkan untuk memasukkan bakteri PGPR nya itu pada saat media bekatur ini sudah dingin Ayo kita proses aduk sampai melidih sekitar 20-30 menit selamat menikmati selamat menikmati sudah terasa dingin kita masukkan dalam botol mineral ini kita masukkan pelan-pelan kalau bisa jangan sampai tumpah ya ini kita ambil airnya saja nah setelah airnya yang katul tadi kita masukkan biang PGPR yang sudah kita keluarkan dari akar bambu kita campurkan biang PGPR untuk ampasnya itu biar dipisah saja ya ini kita ambil airnya saja ini kita ambil airnya ini kita tutup dengan plastik dan untuk prosesnya itu sekitar 15 hari sampai 20 hari untuk proses perkembang biarkan bakterinya di media bekatur nanti nanti prosesnya sama juga bahunya itu agak asam kita menandakan prosesnya itu berhasil untuk pengaplikasiannya untuk air yang sudah kita kembangkan PGPR ini itu 1 banding 10 artinya dalam 1 liter itu bisa berbanding 10 liter atau 15 liter kita kucur kita kucur ke media tanam kita kucur ke media tanam itu dengan ritme 2 minggu sekali atau bisa juga 3 minggu sekali dan terakhir nanti ada hasil pengaplikasian PGPR nah ini hasil dari pengaplikasian PGPR ya ini umur 1 minggu setelah pengaplikasian ini sudah mulai terlihat terlihat akar-akar sudah mulai figur bermunculan semua ujung-ujung akar sudah melihatkan pertumbuhan ini jenis anggur ya anggur Isabella sebagai rustok nantinya akan disambung untuk anggur impor lainnya nah ini hampir 2 minggu ya ujung-ujung akarnya itu sudah menampakkan nantinya ada keberhasilan dari pengaplikasian PGPR kita lihat itu sudah terlihat ada ke pertumbuhan figur dari akarnya bisa ngajak dengan pot transparannya agar kita bisa melihat proses dan perkembangan ini sudah tiga minggu dari pemberian aplikasinya akar-akar sudah penuh dan saatnya untuk pindah pot ya atau pindah politik untuk media yang lebih besar ini media humus ya nah begitu saja dari video saya sampai disini semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan berguna untuk dunia pertanian dan perkebunan dan bisa disiapkan ke teman-teman terima kasih jangan lupa subscribe dan share terima kasih 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 terima kasih